Intro Halo para pendengar dimanapun kalian berada Video kali ini gue bakal menjelaskan semua informasi tentang saplimbing Peroroncino Yang sudah gue kumpulkan dari Arkadia, Web Novel, dan Like Novel Gue bakal ngasih peringatan kalau di video ini bakalan ada istilah atau kosa kata yang lumayan vulgar Jadi gue sangat menyarankan untuk menyesuaikan kondisi ketika kalian mendengar video ini Oke? Mari kita mulai dari topik yang aman dulu Peroroncino adalah saplimbing yang menciptakan Shaltir Dan dia adalah adik dari buku-buku cagama saplimbing yang menciptakan Aura dan Mare Hubungan mereka berdua cukup dekat Tapi Peroroncino sering banget dimarahi kakaknya Dan dia sama sekali tidak berani melawan balik ketika dimarahi Karena hal ini, Peroroncino mengatur deskripsi Shaltir untuk sering mengganggu Aura Mungkin dia merasa dirinya tidak mampu untuk melawan kakaknya Makanya dia melampiaskan hal itu kepada ciptaannya Kalau untuk sosok di real life Pernah ada yang bertanya pekerjaan apa yang Peroroncino miliki di dunia nyata Dan Maruyama menjawab, rahasia Tapi itu bukan sesuatu yang penting untuk disembunyikan Kemudian di volume 3 Ainz menjelaskan kalau dia berteman dekat dengan Peroroncino Saking dekatnya, Peroroncino menceritakan banyak hal selagi dia membuat Shaltir Makanya Ainz ngomong, selain Pandora Ator, bisa dibilang Shaltir adalah NPC yang paling dia pahami Saking dekatnya Ainz dengan Peroroncino, Ainz tuh benar-benar mikir keras alasan kenapa Shaltir bisa berhianat Ainz mengatakan di volume 3, kalau Peroroncino tidak mungkin mendesain Shaltir untuk berhianat Karena dia bukan tipe orang yang suka merusak hubungan pertemanan Kalau untuk deskripsi, ras Peroroncino sama seperti Aiklir, yaitu seorang Birdman Informasi ini muncul di volume 2 ketika Demiurge pertama kali bertemu dengan Aiklir Birdman adalah makhluk yang memiliki kepala hewan dan sepasang sayap Dengan anggota tubuh yang harusnya memiliki karakteristik layaknya burung Kalau di prolog 1, Ainz menjelaskan Peroroncino sebagai pria berkepala hewan buas Dengan sepasang sayap di belakangnya sambil menggunakan armor emas yang berkilau Tapi kalau di versi web novel, Peroroncino digambarkan sebagai pria yang tampak seperti warrior Dengan menggunakan full body armor yang terlihat indah dan juga menggunakan topeng Dia juga memiliki sayap yang dipasangkan semacam sihir agar mengeluarkan cahaya Dari sini terlihat kalau Peroroncino versi web novel adalah karakter warrior yang nyentrik Lalu kemudian diubah ke versi light novel menjadi karakter archer dengan ras Birdman Dan unsur nyentriknya tetap ada Balik lagi ke prolog 1 Momoga menjelaskan kalau setiap kali Peroroncino melangkah Muncul semacam efek emas yang jatuh dari armornya dan kemudian menghilang di udara Bagaikan dia sedang bermandikan cahaya Peroroncino pun menjelaskan kalau itu adalah efek dari cash item Momoga juga menjelaskan kalau Peroroncino adalah tipe power gamer Yaitu tipe orang yang akan mengejar kekuatan apapun bayarannya Dimana mereka akan sangat terobsesi terhadap skill dan karakter buildnya Makanya ketika tahu Peroroncino mengeluarkan uang untuk efek kosmetik Momoga sempat merasa kaget Sebagai seorang power gamer, Peroroncino sangat terobsesi untuk membuat build yang sempurna Contoh build yang dia kejar adalah kombo item bernama Sunfall Yang mana berkat kerja kerasnya, dia berhasil membuat penampilan yang menyerupai item itu Untuk urusan kekuatan, di volume 10 Ainz menjelaskan kalau Peroroncino adalah seorang archer yang bisa dibilang sebagai player Dengan spesialisasi serangan jarak jauh terbaik di Ainz All Goon Kalau saja mereka bertarung, Peroroncino dapat melukai Ainz dengan sangat parah Peroroncino bahkan mampu menembak dari jarak 2 km Dengan taktik menyembunyikan dirinya sambil menembak musuh Akan tetapi, Ainz juga menjelaskan kalau dia bertarung melawan Peroroncino Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan begitu saja Lanjut ke volume 13 Ainz sekali lagi menjelaskan cara bertarung Peroroncino Kalau saja Ainz bertarung melawan penembak berpengalaman seperti Peroroncino Semua pergerakannya pasti akan diantisipasi bahkan dalam bidang yang vertikal Ini maksudnya, meskipun bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah Semua pergerakan itu bakal terbaca Bahkan musuh tidak akan sempat menggunakan sihir teleportasi Hal ini dikarenakan bidikan Peroroncino pasti akan tertuju ke targetnya Di volume 14, Peroroncino juga pernah bertarung melawan Amanohima Totsu Yang menggunakan power shoot Dan hasilnya, Amanohima Totsu benar-benar kalah telak melawan Peroroncino Lalu, kalau kalian baca di karakter sheetnya Peroroncino dijelaskan sebagai karakter yang sangat terfokus sebagai archer Dan sangat ahli dalam serangan jarak jauh Di sini tertulis long range bombardment dengan menggunakan explosive attack skills Kalau diartikan, ini berarti Peroroncino mampu menyerang musuh dengan serangan bertubi-tubi Dari jarak yang sangat jauh dengan menggunakan serangan yang explosive Kata explosive bisa bermakna dua Yaitu attack skill yang super kuat dengan efek ledakan Atau attack skill yang punya efek visual heboh Akan tetapi, Peroroncino akan sangat lemah jika bertarung di dalam ruangan tertutup Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bejat Yaitu segala informasi mengenai fetis, alasan pembuatan shaltir, dan hobi bejatnya Peroroncino Mari kita mulai dari karakter sheetnya Perkembangan teknologi pertama kali digunakan dalam militer Lalu digunakan oleh Ero hingga tidak lama lagi masuk ke bidang medis Itulah kekuatan dari Ero Itu adalah kalimat yang diucapkan Peroroncino Dan dia sama sekali tidak ragu untuk mengucapkan itu Dia juga akan sangat bersemangat ketika bercerita tentang preferensi Eroge-nya Akan tetapi, dia akan langsung kehilangan semua rasa antusiasnya Jika dia teringat dengan kakaknya yang adalah seorang Eroge voice aktris Kalimat tadi mariver ke volume 3 ketika shaltir bercerita tentang masa lalu Dimana penciptanya akan sangat bersemangat setelah membeli Eroge game Tapi jika dia teringat wajah kakaknya, rasa semangat itu langsung hilang Di volume 1, setelah melihat sifat shaltir Ainz langsung teringat dengan temannya dan bercerita Kalau Peroroncino adalah orang yang sangat menyukai game dewasa Dan dengan sangat bangga mendeklarasikan diri kalau itu adalah hidupnya Bahkan Ainz berkata kalau shaltir dibuat oleh rotten individual Atau individu yang busuk Shaltir telah diciptakan berdasarkan pengaruh dari game dewasa Dan desain karakternya dipenuhi unsur dari berbagai game dewasa Lalu di Blu-ray 1, Ainz menjelaskan kalau dia bukanlah Peroroncino Karena dia sama sekali tidak tertarik kepada selembar kain Yang tidak digunakan oleh seseorang Kalau kalian bingung konteksnya apa ya silahkan baca sendiri di Blu-ray 1 Oke, itu tadi secuil kebejatan Peroroncino yang muncul di versi light novel Ternyata setelah gue cari di web novel dan Arkadia Mau Rima menjelaskan lebih banyak sisi kebejatan Peroroncino Di web novel, ada satu chapter yang bercerita tentang masa lalu Ainz Yang bertemu dengan buku-buku cagama dan Peroroncino Di sini terungkap fakta kalau Peroroncino tidak pernah menonton anime Kecuali itu adalah karya asli yang diadaptasi dari Eroge Di sini juga Peroroncino menjelaskan Kalau dia tidak mungkin mau menonton adaptasi anime Dimana kakaknya akan mengeluarkan suara ek dan no Ini maksudnya merifer ke anime yang begituan Diceritakan juga kalau Peroroncino adalah tipe otaku yang tidak mau menerima kenyataan Kalau idol yang mereka ikuti berbeda dengan yang muncul di dalam layar Dalam cerita ini namanya Mizuchi Dia adalah Seiju Kosukan Peroroncino yang merupakan kenalan dari buku-buku cagama Jadi kakaknya sempat membantu untuk mendapatkan tanda tangan dari Mizuchi Dan ngomong kalau nama aslinya adalah Mizuno Buku-buku cagama juga menjelaskan kalau Mizuno adalah orang yang sama seperti dia Karena memiliki karir voice aktrisnya dari Eroge Tapi Peroroncino menolak kenyataan itu dan berkata kalau Mizuno berbeda dengan Mizuchi Kemudian gue nemu penjelasan tentang Peroroncino dan penciptaan Shaltir di Arkadia Di sini Mariyama meminta maaf kepada para pembaca yang merasa tidak nyaman dengan adanya dialog prostitusi Kayaknya ya dialog yang Mariyama maksud adalah nasib Arce yang menjadi mainan Shaltir di versi web novel Topik ini sudah pernah gue bahas terpisah Pernyataan ini menjelaskan kenapa sisi budget Shaltir tidak begitu terlihat di versi web novel Karena Mariyama mendapatkan keluhan ketika dia menampilkan cerita seperti itu di versi web novel Mariyama menjelaskan kenapa dialog Shaltir seperti itu Karena itu adalah bagian dari setting yang dibuat Peroroncino Dia juga menjelaskan kalau setting atau backstory-nya Shaltir adalah nomor satu terpanjang Oke sampai sini Perlu kalian ingat kalau informasi ini diambil dari Arkadia Yang berarti patokannya adalah web novel Karena tidak ada albedo di versi web novel Makanya Mariyama ngomong kalau backstory Shaltir adalah yang terpanjang dari semuanya Tapi karena di versi like novel ada Albedo Yang dibuat oleh Tabula Semarak Dina dengan sifatnya sebagai setting maniak Jadi tidak bisa dipastikan siapakah pemilik backstory terpanjang Gue lanjutkan lagi Setting Shaltir adalah nomor satu terpanjang dengan banyak informasi eroge yang kompleks Singkat cerita Peroroncino menambahkan ke dalam setting Shaltir kalau dia menggunakan bantalan dada Setting ini ditambahkan karena Peroroncino adalah orang yang menyukai small breasts Dan meminta ilustrator Nazarick untuk membuat desain Shaltir Tapi setelah desainnya jadi Shaltir dibuat dalam kondisi memiliki breasts Makanya Peroroncino terpaksa menambahkan setting kalau Shaltir merasa malu dengan anunya yang kecil Dan menutupinya dengan bantalan yang berukuran besar Dengan semua kebejahatan yang sudah ditanamkan ke dalam Shaltir Ainz pasti akan langsung mengingat bahkan meneriaki nama Peroroncino ketika Shaltir sudah bertingkah kelewatan dengan fetisnya Dan terakhir masih di Arkadia Marema pernah menjelaskan kalau saja Peroroncino datang ke Newark dan bertemu Shaltir Dia pasti akan pingsan dalam kesakitan atau feign in agony Gue agak sulit untuk memahami maksud dari feign in agony Tapi ada dua kemungkinan Pertama, Peroroncino bakalan pingsan karena dia bisa melihat segala impian fetisnya menjadi kenyataan di dalam diri Shaltir Atau Peroroncino bakalan pingsan karena melihat kenyataan kalau Shaltir ternyata lebih bejat daripada yang dia bayangkan Ya, kemungkinan di antara dua itulah So, itu tadi semua informasi tentang Peroroncino yang bisa gue kumpulkan Sebenarnya, masih ada beberapa informasi lagi tentang dia Tapi sengaja gue skip karena tidak begitu penting Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Yo, waktunya Saweria Ada dari Goberts Bang, buat detail kecil Fugo KG Balance Unlimited Ditunggu banget Gue baru aja nonton anime ini di Aniwan sih Gue rasa bakalan sedikit detailnya Ntar lah gue coba Ada dari Leviathan Halo bang, gue Saweria baru Gue sering nonton tapi baru kali ini Sawer Gue bantu dengan nonton iklan Sasuga Ainsama Makasih bro, jangan bosan-bosan Ada dari Rosidia Makasih bang udah bahas Kumodesuga Sama-sama Ada dari Bang Jago Sensei, gak mau bahas ID Invaded Kayaknya bagus kalau buat detail kecilnya Gue baru baca manganya aja sih Dan menurut gue Ini salah satu cerita yokai yang bagus Nanti gue coba nonton versi animenya dulu Ada dari Onikuro Lab Bang, bahas anime Death Note bang Apa aja bebas mau bahas karakter Bahas filosofi, bahas cerita Apapun itu asalkan tentang Death Note Ini salah satu yang udah lama di request sih Tapi gue belum dapet niatannya Nanti aja lah bro Masih dari Onikuro Lab Terima kasih bang channel lu menginspirasiku Sama-sama bro Senang bisa menginspirasi Dan masih dari Onikuro Lab Bang, bilangin ke subscriber lu Subscribe juga channel gue Onikuro Lab tentang AMV, bacot anime, dan lain-lain Ayo, mari yang mau subscribe silahkan Dan terakhir ada dari Nama Tidak Boleh Kosong Tumben Panjang Nonton Musoko Tensei berasa nostalgia Nonton Suzumiya Haruhi Gara-gara voice overnya Sasuga Megane Sensei Gue gak tau sih apa hubungannya rasa nostalgia mu Dengan Sasuga Megane Sensei But thanks and have fun So itu tadi dari Sawiria Makasih semuanya sudah donasi Dan gabung jadi membership Thanks a lot And bye-bye Sub indo by broth3rmax